Kedua DPD-PDI Perjuangan Jatim Syed Abdullah memastikan masyarakat Madura di seluruh Jawa Timur akan menjadi lumbung suara Ganjar, Pranol, dan Mahfud MD. Hal tersebut disampaikan Syed Abdullah dalam sambutannya di Ballroom Grand City, Surabaya. Politisi senior PDI Perjuangan itu mengatakan baik Ganjar maupun Mahfud MD adalah sama-sama orang biasa. Menurutnya mereka tidak memiliki materi yang banyak untuk merebut kursi Capres-Capres pada Pemilu 2024. Hari ini kita berkumpul, berkumpul dengan niat yang sama, tekad yang sama, pikiran yang sama. Kita tidak punya takut pada siapapun, kita berani, kita punya nyali, bahwa relawan Jawa Timur Ganjar Pranol, satu hati memenangkannya. Setuju? 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 Kauan-kauan relawan tercinta, kita tahu persis bahwa Ganjar Mahfud tidak punya duit, Ganjar Mahfud tidak punya materi, tapi kita punya visi, punya tekad, punya daya juang yang sama. Karena itulah kita berkumpul bersama-sama untuk memenangkan Ganjar Pranol, Mahfud MD. Pak Mahfud kebetulan orang Madura, ada relawan Jawara, Jawa Madura. Baru kali ini Indonesia Merdeka, ada calon pemimpin dari Madura. Madura Raya bangkit, Jawa Timur akan bangkit, untuk memenangkan Ganjar Pranol, Mahfud bersatu padu, partai bergerak, relawan bergerak, ayo bulatkan tekad, hanya untuk Ganjar dan Mahfud. Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud! Ganjar Mahfud!